Jadi ceritanya saya ini dapet klien dari UNISBA gitu ya khususnya dari Fakultas Hukum Pengen bikin logo untuk ifar 50 tahun Fakultas Hukum UNISBA Kayak gini logonya Yuk order kebutuhan desain kamu di abuhikaru.com Abu Hikaru siap ngerjain desain sesuai kebutuhan kamu Kunjungi situsnya ya www.abuhikaru.com Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Fadila Buhikaru Di video kali ini saya akan nunjukin ke teman-teman semuanya cara membuat sebuah logo Untuk kali ini logonya adalah orderan desain logo untuk Fakultas Hukum UNISBA Jadi ceritanya saya ini dapet klien dari UNISBA gitu ya khususnya dari Fakultas Hukum Pengen bikin logo untuk ifar 50 tahun Fakultas Hukum UNISBA Kayak gini logonya Di video kali ini saya mau nunjukin nih cara bikin logo event tersebut Sebetulnya logo ini adalah hasil pilihan dari 3 konsep yang saya ajukan ke klien Dan klien memilih logo ini sebagai logo eventnya Jadi sebetulnya untuk logo ini teman-teman jangan ngirim satu konsep Tapi beberapa konsep setidaknya 2 atau 3 konsep logo yang terbaik yang teman-teman buat Nah nanti klien sendiri yang memilih Oke seperti apa proses pembuatan logonya Tonton video ini sampai habis ya Oke teman-teman kita akan bikin logo kayak gini ya Logo event 50 tahun Fakultas Hukum UNISBA Universitas Islam Bandung Untuk bikin logo ini ada beberapa cara ya Saya mau tunjukin ke teman-teman semuanya Jadi logo ini untuk kewarnaannya pengen gold sama merah gitu ya Dari beberapa pilihan warna yang saya ajukan ke klien gitu ya Ini yang dipilihnya yaitu menggunakan warna gradasi Oke yang pertama kita buat dulu aja File baru Ini saya udah bikin default Bukan default ya jadi Preset ya Preset square 3000 x 3000 pixel dengan dpi nya 300 Lihat aja Untuk memudahkan pembuatan logo Kita bikin dulu grid nya Teman-teman untuk di affinity designer Oke saya ngeditnya di affinity designer ya Teman-teman bisa menggunakan grid and axis manager Kita pilih basic aja Show grid Kemudian ini seanggakannya berapa ya Baris 30 pixel ya Nah ini udah jadi grid nya teman-teman Biar memudahkan Next selanjutnya Kita buat dulu Golden ratio nya Jadi golden ratio ini Untuk bisa memudahkan pembuatan logo Supaya Supaya proporsional gitu ya Ini kita pegangkan aja Dengan tombol control drag Kontrol drag terus Salahkan Jadi Buat kayak gini ya Kontrol drag lagi Terus perbesar lagi Sampai segini Ukuran Diperikat lagi Yang besar Diperikat lagi Kemudian diperikat lagi Sampai kira-kira Teman-teman Teman-teman Pakai Skala fibonacci Atau skala fibonacci ya Teman-teman Kita langsung aja mulai ya Menggunakan Lingkaran ini Kita drag aja Dan lingkaran ini Kemudian teman-teman Diperikat aja Lingkarannya Kemudian buat garis Teman-teman ya Buat garis Untuk Bikin angkanya Duperikat Oke teman-teman Pastikan ini Nimpa ya Garis-garis ini Teman-teman bisa menggunakan Outline view mode Nah pastikan ini Kena ya Teman-teman Antar Garis Garis Shapenya Kena Teman-teman Oke Kita buat Ini miripkan Sekitar Berapa rejat 30 derajat ya 30 derajat ya Disini Minus 30 derajat Kemudian Ini Timpakan ke garis Yang ada disini ya Ini biar Apa ya Biar proporsional Teman-teman Jadi Lebar ini Sama dengan Lebar Bulat Teman-teman Ini Kita matikan dulu Snippingnya Pastikan ini Nimpa Teman-teman Pastikan menimpa Ini zoom In aja Teman-teman Supaya benar-benar Pas gitu ya Kira-kira Ini masih 60 Teman-teman Pakai Kelimparan N ini Untuk Membuat Jarak Kita aktifkan lagi Snipping Threw Kita Duplicate Dengan Menggunakan Control Drag Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Control J Untuk Memduplikasi Layer Tetap Kira-kira Sampai Segini Kemudian Ini juga Coba Di-drug Sampai Kira-kira Tengahnya Setelah Ini Teman-teman Setelah Polanya Udah Ada Kita Kita Grup Dulu Dengan Kasih Nama Pola Biar Nggak Ilang Diplikat Aja Diplikat Layer Yang Ini Kita Hidden Dan Yang Ini Kita Ungroup Klik Kanan Ungroup Atau Shortcut Nya Control Shift G Kemudian Ini Masih Bentuk Shape Belum Bentuk Perf Kalau Bentuk Shape Ini Belum Bisa Di-edit Pakai Non-Tool Nggak Akhir Harus Di Convert Dulu Kita Convert Klik Kanan Convert To Curves Atau Control Enter Udah Kanan Ini Dilihat Aja Teman Teman Kemudian Kita Edit Garis-garis Ini Jangan Lupa Aktifkan Snapping Biar Bisa Presisi Kita Buat Node Baru Disini Dan Disini Terus Kita Hapus Jangan Ini Teman-teman Masih Pake Mode Node Tool Terus Dihapus Aja Nah Ini Biar Memunculkan Tanda Silang Ini Teman-teman Menggunakan Tombol Control Jadi Pencet Control Klik Untuk Hapus Sampai Kelihatan Warna Kuning Berarti Warna Kuning Ini Adalah Snap Dari Antar Garis Jadi Kena Garis Ini Kena Ke Garis Yang Ini Buat Node Baru Dan Hapus Juga Hapus Yang Ini Juga Hapus Ini Kita Hapus 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 Oh Salah Ini Di Sini Hapus 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 Ini Buat Baru Disini Ini Buat Baru Pastikan Ini Garis Ini Teman-teman Nyala Kuning Warna Kuning Habus Hapus Hapus Ok maaf ada yang kelewat ya teman tenang kita buat kiris baru aja samakan lah kayak yang tadi untuk memotong angka yang sebelah kiri jadi angka 5 tempatkan di sebelah tengahnya aja kayak yang tadi lagi untuk yang ini potong buat non baru untuk memotong garisnya pastikan warna kuningnya ada ini udah ini udah sama oke tadi yang ada udah delete ya maaf buat dulu aja ini udah ini buat yang baru kemudian hapus juga hapus buat yang baru buat yang baru kemudian hapus kemudian yang ini nah ini hapus aja ini juga yang yang keren yang ini pakai node tool dan buat yang baru disini yang ini hapus oke jadi terbentuk 50 ya angka 50 sudah terbentuk kemudian udah bisa di luarin apa belum ya belum bisa karena ini garis-garis yang ini masih belum bersatu teman-teman caranya gimana masuk lagi ke offline view mode gunakan node tool ini kita coba teman-teman dulu nah pilih dua garis ini kemudian di join course untuk menyatukan node-node yang tadi jadi satu shade ya terus ini lakukan sampai benar-benar benar di affinity designer ini gak ada aplik gak ada fitur ini ya shape builder kayak di ilustrator jadi memang harus lebih bersabar teman-teman ya satu terus join curve-nya satu-satuin biar bisa diwarnai terus kayak gini sampai beres sampai sebenarnya tersambung ya oke kita coba warnain dulu bisa gak ya nah oke sudah tersambung semuanya sekarang yang tinggal yang ini ops oke belum bisa kenapa karena ini dan ini dulu jadi ini belum dibolongin ya caranya gimana kita coba deh ini warna yang dulu ini tinggalkan ke atas layarnya klik dua shape ini kemudian substrat oke udah bisa bolong ya 50-nya sudah ada tinggal TH-nya oke ini kita bilangkan aja dulu outline-nya seperti ini kemudian untuk font-nya saya menggunakan font monsterat TH saya menggunakan font monsterat monsterat panelingnya black kemudian teman-teman boleh atur ini apa namanya disini di character tool nah teman-teman bisa atur ini trackingnya saya coba 200% jadi ini untuk menambahkan ruang diantara hurufnya pakai tracking kita simpan disini oke teman-teman untuk memiringkan tulisan seperti logo sebelumnya kita ini aja ya di apa yang namanya saya lupa share share ini kita gunakan bisa teman-teman dimasukkan value ini saya biasanya gini sampai kira-kira tepat sebelum kita edit kemiringannya kita samakan dulu ketinggiannya samakan ketinggian yang atau selain teman-teman menggunakan ini juga teman-teman bisa disini sampai muncul panah 2 biar drag aja sampai kira-kira pas kemiringannya teman-teman disini biar lebih presisi ini yang 30 sudah lihat pas atau tidak sudah pas ya biar kira-kira pas space antara ini dan ini oke 50 sudah selesai tinggal satu lagi logo unisba nya nah kita masukkan saja ke sini oke teman-teman satu lagi fitur yang belum ada di aplikasi affinity designer adalah tracking gitmap ini bisa di tracking ya teman-teman jadi alternatifnya teman-teman coba tracking dulu di aplikasi inkscape ini menggunakan inkscape tinggal drag aja di kesini ada pad trace bit klik review oke nah ini hasil tracing dari logo unisba ini keset teman-teman yang sudah di trace saya mau ambil lambang kabahnya copy aja copy kemudian paste disini ini sudah di trace ya teman-teman sekarang kita ambil ini bagian kabahnya teman-teman masuk ke ini dulu ya node tool kemudian hapus semua node yang tidak diperlukan delete aja kita sudah dapatkan logo icon kabahnya menembangkan kampus pakai kan dulu sniffing tone jangan lupa supaya lebih presisi kita masukkan presisi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk ukuran kabahnya ini kita sejajarkan dulu di klik klik icon ini kemudian buat center nah kabah ini coba kita samakan ukurannya ke dalam lingkaran yang ini supaya rasio ini atau proporsi dari ukuran-ukurannya tetap terjaga ini sudah ya sketch kasarnya next kita coba kasih warna kalian ini pengennya warnanya gold dan merah karena gold dan merah ini saya jadi ingat iron man teman-teman makanya saya cari aja color palette iron man saya sudah searching color palette palette nya teman-teman bisa menggunakan situs ini untuk menggunakan color palette colorswall.com ini palette warnanya teman-teman bisa copy aja ini exact code sebelum diterapkan ke logo teman-teman buat shape nya dulu untuk memasukkan ke swatch disini jadi swatch ini adalah warna-warna pilihan yang teman-teman baru tambahkan warna kita buat color film nya klik ini untuk mengganti warna teman-teman hexa code yang tadi paste aja disini enter tadi duplikat layer sampai 4 warna karena kita akan bikin warna gradasi ini copy ganti warnanya disini paste enter terus aja kayak gitu teman-teman warna gold nya paste lagi sudah nah ini ada sudah ter apa ya terbentuk swatch color jadi warna yang baru ditambahkan ada disini di page swatches oke sekarang kita mulai mewarnai logo ya teman-teman kita warnai dulu logo ini teman-teman bisa menggunakan peel tool bisa nah kita samakan aja arahnya kalau ini kan arahnya miring ke sebelah kanan kita coba miring ke sebelah kiri klik yang ujungnya teman-teman pilih warna yang barusan teman-teman masukkan ke color swatch ini kurang ya saya tambahkan lagi satu warnanya disini tambahkan warna ini kalau warna terada disini belum kelihatan teman-teman boleh atur satu lagi pakai peel tool ini yang gold ya teman-teman eh kebalik kebalik maaf ini yang warna merahnya klik warna merah yang ada disini jadi yang tengahnya kita buat warna yang lebih serah ini kita ganti warnanya pakai warna gold yang ujung-ujungnya pakai warna yang pakai warna yang lebih gelap yang senanya pakai warna yang terang oke sudah jadi tinggalin nambahin teks kita tambahkan teks kapoltas kopun unisba kita ganti ini jadi monster dengan family nya black kabel aja dengan gold kira-kira bol black kemudian atur disini tadi packing nya 200% biar sama kayak yang disini ya teman-teman kemudian saya makan dulu oke udah sama kira-kira kurang lebih ya cuma kayaknya ini lebih panjang sedikit daripada logo sebelumnya tapi gak apa lain kita kita coba aktifkan lagi brief nya ini kasih space satu satu bat atau satu kotak oke sudah jadi teman-teman ini logonya fakultas hukum unisba yang ke 50 tahun oke itulah teman-teman proses pembuatan logo Ivan 50 tahun fakultas hukum unisba mudah-mudahan bisa jadi referensi atau inspirasi teman-teman semuanya untuk membuat sebuah logo saya Fadila Buhikaru jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channel ini salam multilayer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh